Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Agustus 2022, tema Renungan saat teduh kita dengan judul Menyerah atau Berserah. Menyerah atau Berserah, firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga bahwa dalam kehidupan ini selalu tersedia kekuatan, selalu tersedia penghiburan, dan selalu tersedia jalan keluar. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dua kata dari kata dasar yang sama. Yaitu dari kata dasar serah. Yang pertama menyerah. Dan yang kedua adalah berserah. Maka dua kata ini sekalipun dari kata dasar yang sama punya makna yang sangat berbeda. Kalau yang namanya menyerah berarti berhenti dan tidak berjuang kembali dan tidak melakukan upaya apapun karena merasa diri sudah tidak sanggup lagi. Namun yang namanya berserah, punya sebuah kesadaran diri sudah tidak sanggup lagi, lalu kemudian berserah kepada pribadi yang lebih besar, yang lebih kuat, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan di dalam poin dan hal ini adalah Tuhan. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Menyerah adalah sebuah tindakan berhenti dan merasa semua sudah tidak sanggup lagi. Bahkan sekalipun orang yang menyerah ini tahu ada Tuhan, namun dia tidak mempercayai Tuhan. Mungkin dia kecewa kepada Tuhan karena apa yang diinginkan dan diharapkannya tidak terkabul sesuai dengan cara dan harapannya daripada yang berdoa dan berharap kepada Tuhan, namun memaksakan dengan cara-cara pribadinya. Sahabat seperjalanan. Seberapa banyak diantara sahabat seperjalanan yang menghadapi berbagai macam persoalan. Datang bertubi-tubi, belum selesai satu datang dua, belum selesai dua datang yang ketiga, belum selesai yang ketiga datang yang keempat. Di dalam kitab Ayub dikatakan seakan-akan kesusahan, kesulitan itu datang seperti orang penyerbu dalam jumlah yang banyak. Lalu kita berserah. Sahabat seperjalanan, ada banyak catatan di dalam Alkitab. Memang ada saatnya kita tidak sanggup dan pada dasarnya memang manusia itu punya kesanggupan yang sangat terbatas. Pada saat Musa membawa bangsa Israel melewati Laut Tebrau, maka pilihan cuma dua. Apakah kemudian menyerah atau berserah? Kalau menyerah berarti sudah mereka akan angkat tangan dan mereka akan menghadap dan melihat kepada Firaun dan pasukannya. Lalu mereka berkata, aku menyerah dan tidak ada lagi upaya apapun juga. Berarti memberikan hidup dikembalikan kepada Mesir, kembali kepada masa lalu. Tetapi Musa tidak demikian. Dia tidak menyerah. Dia berserah kepada Allah. Musa mengangkat tangan kepada Allah. Dan orang yang menyerah pun mengangkat tangan kepada manusia. Sehingga sahabat perjalanan hidup kita tinggal pilih mana. Kita mengangkat tangan kepada manusia. Tanda kita menyerah dari semua tangkanan. Kita mengangkat tangan kepada masalah yang datang bertubi-tubi. Lalu kita menyerah. Atau kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Maka itu adalah artinya berserah. Meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, ini tanganku. Aku menenggadahkan kepalaku kepada Engkau. Tidak ada lagi yang sanggup menolongku. Tanganku pun sudah tidak sanggup lagi bekerja. Dengan segala perjuangan maksimal yang sudah dilakukan. Namun toh, aku pada titik ini. Aku tidak sanggup. Disanalah. Sebuah pernyataan iman dengan berserah. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Bukan menyerah dan mengangkat tangan kepada dunia. Masalah dan manusia yang ada dalam dunia ini. Pada saat sahabat perjalanan mengangkat tangan kepada Tuhan. Seperti Musa dan bangsa Israel. Maka Tuhan menyatakan kuasa pertolongannya. Sahabat perjalanan sudah tahu dengan jelas. Ini sudah didengarkan berulang kali dari sekolah minggu sampai saat ini. Bagaimana Tuhan memimpin dengan mujijat yang luar biasa. Membelah laut tebrau. Dan jalan yang dilalui di dasar laut itu sedemikian kering. Semua bisa melewatinya dengan selamat. Pada saat kemudian tentara-tentara Firaun mau mengikutinya. Kita mengatakan Tuhan menutup mereka. Laut yang terbelah kemudian bersatu kembali. Dan mereka semuanya mati dan meninggal. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita pun demikian. Kita dikejar-kejar problem. Kita dikejar-kejar masalah. Yang semakin hari semakin dekat dengan kita. Dan seakan-akan mau menerkam kita. Dan menjadi pilihan buat sahabat perjalanan. Pada titik kita tidak merasa sanggup lagi. Pada saat di titik nadir, di titik terlendah, di titik paling gelap, di titik keputus asaan. Maka sahabat perjalanan tinggal memilih apakah kita akan menyerah. Mengangkat tangan kepada manusia, mengangkat tangan kepada masalah dan berkata aku sudah tidak sanggup lagi. Atau kita memilih seperti Musa, memilih seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita mengangkat tangan kepada Allah dan kita berserah. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, ada banyak kisah-kisah nyata. Yang kita bisa lihat dari tokoh Alkitab, tokoh dunia. Ada seorang, kalau sahabat perjalanan pernah mendengarkan, melihat videonya. Seorang anak yang dibuang ke tempat sampah. Dan kemudian ada orang yang melihatnya dibawalah anak ini ke tempat panti asuhan buat anak-anak. Lalu kemudian ada kedua orang tua yang mengadopsi anak ini. Kemudian anak ini diasuh, dicintai, dikasihi. Dan orang tua yang sederhana ini membelikan sebuah komputer bekas kepada dirinya. Namun setelah komputernya itu dibawa, ternyata rusak. Anak ini tidak pantang menyerah. Dia mencoba membongkar apa yang salah, apa yang kurang, karena komputer yang rusak itulah. Dia menemukan bagaimana cara memperbaikinya. Dari sanalah singkat cerita, anak ini menjadi seorang pebisnis luar biasa. Dia menemukan banyak sekali penemuan. Karena dia belajar. Dari satu keadaan, punya komputer yang bekas dan tidak menyala. Dan dengan tangannya, dengan proses pembelajaran, dia mampu menyalakan komputer itu sendiri. Dan tidak hanya komputer, hanya dia terbiasa untuk melakukan berbagai macam modifikasi dan penelitian yang membuat dia menjadi orang yang kaya dan berhasil. Sahabat seperjalanan itu di dalam hal finansial. Demikian di dalam kesulitan hidup, demikian juga sahabat seperjalanan, ragam kesulitan hidup ada pada kita. Tinggal kita pilih. Kita mengangkat tangan, menyerah kepada masalah. Atau kita mengangkat tangan kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Yang akan menolong, menguatkan, membantu kita untuk melewati dan melangkah hidup terus ke depan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan dan bukan menyerah. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jaman sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalom sahabat seperjalanan, berserah kepada Tuhan dan bukan menyerah kepada masalah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.